oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini aku akan buat video tentang bagaimana caranya mengawinkan ikan cupang ya guys ya jadi disini aku menggunakan ikan cupang jenis jarum jadi yang betinanya telurnya ini udah banyak banget nah disini telurnya bahamburan guys saking banyaknya gitu dan disini ada pejantannya jadi langsung aja disini aku jelaskan kita menggunakan ketapang botol nih yang bolong jadi kita letakkan disini dan kita pakai saringan untuk ikannya oke nah disini guys aku menggunakan air sumur ya yang udah diendapkan selama satu hari dan langsung aja kita masukkan ketapangnya kesini nah kita masukkan terus kita masukkan botol ini kesini disini aku tidak menggunakan plastik ya kayak orang biasanya orang menggunakan plastik tapi aku tidak ya itu gunanya plastik itu untuk supaya buih-buih pejantan tidak kemana-mana lari tapi aku tidak menggunakan itu tetap berhasil juga tetap maksimum kok hasilnya tidak menggunakan itu jadi kita ambil aja pejantannya pakai serokan aja sih sebentar eh pakai tangan aja lah ya haha oke jadi aku udah dapat pejantannya kita langsung letakkan disitu dan langsung aja kita ambil betinanya ya guys ya nah disini perutnya udah buncit oke betinanya juga jarum ya nah langsung aja kita letakkan disitu jadi setiap aku breeding atau mengawinkan ikan cupang aku menunggu selama 12 jam untuk masa penjodohan biasa orang ada yang satu hari tapi aku cuma 12 jam tapi gak apa-apa tetap berhasil kok dan pastikan badan pejantan lebih besar dari betinanya ya guys ya jadi badannya jangan besar betina daripada jantannya takutnya kelahi gitu nah disini dia tahap jodohan dulu sebelum dimasukkan nanti jam malam atau sore akan aku masukkan masukkan betinanya dan melepaskan bersama pejantannya gitu disini juga ada burayak yang udah jadi burayak ikan ikan apa ya ikan blue rim panda nah itu dia nah itu burayaknya guys jadi aku tidak menggunakan pure sama sekali plastik untuk buihnya nah ini umuran 5 hari jadi sebentar lagi kita akan angkat bapaknya atau pejantannya ya guys ya dan disini juga ada burayak dari hellboy nah itu pejantannya guys ini umurnya sama burayaknya sama dengan blue rim tadi umurnya 5 hari karena serempak menetasnya waktu itu nah ini banyak sih sebetulnya tapi gak kelihatan aja nah jadi sudut-sudut guys nah jadi aku mengawinkan blue rim serempak dengan hellboy ini guys oke sekian video dari aku semoga kalian paham penjelasan aku disini thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih